Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Marda Channel. Warung Sembako adalah warung tempat menjual bahan-bahan kebutuhan pokok sehari-hari, seperti beras, gula, minyak goreng, air mineral, peralatan mandi, hingga peralatan cuci. Banyak orang yang membuka warung sembako karena barang-barang yang mereka jual pasti akan laku karena memang setiap orang membutuhkannya setiap hari. Warung ini ada yang berbentuk warung kelontong, yaitu warung kecil dan hanya menggunakan modal yang sedikit. Tetapi, ada juga warung agen di mana barangnya tersedia dalam jumlah besar. Warung agen ini biasanya sebagai tempat berbelanja untuk menjualnya kembali di warung-warung kelontong dan harga barang yang terjual adalah harga grosir. Karena warung agen menyediakan barang dalam jumlah yang besar dengan harga miring, maka apabila Anda membeli barang di sini untuk menjualnya kembali, Anda akan tetap mendapatkan keuntungan jika dibandingkan Anda membeli barang di supermarket. Seperti yang kita ketahui, bahwasannya ketika ingin memulai bisnis harus memerlukan modalnya terlebih dahulu. Berapa modal yang harus dikeluarkan jika ingin memulai bisnis toko sembako besaran modal toko sembako sangat bervariasi, tergantung harga properti di tempat kamu bisnis toko sembako. Jika kamu ingin memulai sendiri kamu membutuhkan kisaran modal 10 juta sampai 100 juta, pastikan terlebih dahulu hal-hal apa saja yang berhubungan dengan bisnis toko sembako. Anda juga harus menjual yang ini. Seperti es krim. Adalah kudapan manis yang digemari oleh segala kalangan, mulai dari yang muda hingga dewasa. Nggak heran sih mengingat rasanya yang manis dan menyegarkan, apalagi disantap saat cuaca sedang terik-teriknya, pasti kenikmatannya bertambah hingga dua kali lipat deh. Banyak kedai es krim enak di desa yang bisa temui. Variannya dari es krim pun beragam, mulai dari es krim legendaris hingga es krim kekinian. Jenisnya tak hanya es krim semata, ada gelato hingga sorbet bisa kamu temui di desa-desa. Tak hanya rasanya saja yang enak, penampilannya juga instagramable alias eye cacing. Selain itu varian rasanya pun beragam, mulai dari yang sederhana hingga yang unik-unik bikin kamu penasaran untuk mencicipinya. selamat menikmati. 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 selamat menikmati.